hai 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 sahabat Mr. Zagrim Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh back to my channel Mr. Zagrim Indonesia Oke pada kesempatan kali ini saya akan mereview uang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 nah ini uangnya sudah bersayapika tampak depan dan tampak oke di uang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ada wujud dan makna wujudnya seperti ini maknanya maksudnya kemerdekaan itu poin yang pertama nah disitu ada foto proklamator Dr. Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Fatah lihat ya ini ya oke yang kedua ada penghibaran bendera proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang 17 Agusus tahun 1945 Merdeka nah disini sudah bisa kita lihat ya di depannya gambar panglawan itu ada penghibaran bendera yang ketiga pencapaian pembangunan Indonesia di bidang infrastruktur melalui gambar tol trans jawa nah gambar tol trans jawa ada di sebelah sini ada tulisan negara kesatuan berhubungan Indonesia di bawahnya ada gambar tol trans jawa terus di bawahnya ada jembatan Iyoteva Papua dan yang ketiga ada moda raya terpadu atau MRP Jakarta ini ada gambarnya dalam rita api ini oke next poin yang kedua menyongsong masa depan gemila itu yang pertama ada anak-anak Indonesia Indonesia sebagai generasi penerus sumber daya manusia unggul yang siap mewujudkan Indonesia emas 2045 nah ini anak-anaknya ya terus untuk poin yang kedua ada peta Indonesia emas pada bola dunia yang melambangkan perang satelitis Indonesia dalam perangkat global bisa kita lihat di atasnya anak-anak ini ada peta Indonesia emas ya ini gambarnya emas semua kita lihat sama-sama disini oke terus yang ketiga ada satelit merah putih sebagai penjubatan komunikasi negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI gimana sih eh satelit merah putihnya tadi poin yang ketiga sekarang yang ketiga adalah poinnya memperteguh kebinekaan bineka tunggal bineka nah bisa kita lihat lagi ini gambar yang belakang ya anak-anak menggunakan pakaian adat mewakili wilayah barat tengah dan timur di negara kesatuan Republik Indonesia nah ini anak-anaknya ya ada 1 2 3 4 5 6 7 menggunakan pakaian adat yang kedua ada beberapa khas dari Jawa dari Bali dan Sumatera Selatan yaitu motif konkret Sumatera Selatan berbanding di sini ya yang di depan tadi di gambar turun Garuda pada situ ada batik kamu Jawa itu ada di atasnya gambar pahlawan ya dan yang ketiga ada tenun grinsing Bali nah itu di sini dibaliknya bisa kita lihat ya itu semuanya adalah menggambarkan keagungan, kebaikan, dan kesucian oke itu saja sahabat-sahabat Mr.Grim Indonesia mereview pada video kali ini dan jika video ini bermanfaat jangan lupa like, subscribe, komen, dan share channel Mr.Grim Indonesia jangan lupa lagi kekejaan guys hai 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 mudrika see you next time see you next time new you Terima kasih.